Nama ku Iwan, aku baru saja bekerja di sebuah pabrik yang masih berada di daerah Jawa Barat. Bisa dibilang aku baru masuk kerja kurang lebih tiga bulan. Ya cukup menyenangkan bertemu dengan teman baru, pekerjaan baru. Aku coba menjalankan setiap pekerjaanku dengan baik. Di pabrik ini aku bekerja di bagian produksi. Pekerjaan yang ku lakukan di sana bisa dibilang cukup menguras tenaga. Harus berkonsentrasi dan tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Hari itu, aku kebahagiaan lembur. Badanku mulai pegal. Laku minta istirahat sejenak. Aku keluar mencari udara segar sekedar untuk meregangkan badanku saja. Saat itu jam sembilan malam. Terpikir oleh aku untuk cari jajanan untuk kemilah. Gak lapar juga sih. Aku berjalan keluar untuk mencari gorengan saat itu. Sayangnya... Tutup. Terpaksaku kembali lagi. Dalam perjalanan menuju tempat produksi. Aku melewati beberapa lorong yang cukup gelap jika sudah malam hari. Dan sepi. Suara langkah kakiku saja bahkan bisa terdengar menggembang. Dan ketika aku berjalan... Di depanku terlihat ada orang yang... Juga berjalan. Sepertinya salah satu karyawan. Tapi... Dari perawakannya si perempuan. Dia berjalan... Ke arahku. Namun karena kondisi gelap... Jadi yang terlihat hanya siluetnya saja. Aku berjalan... Sampai... Aku menyadari sesuatu. Di lorong ini... Langkah kakiku terdengar mengemas seperti yang kubilang. Tapi... Langkah orang yang berada di depanku itu... Nyaris tidak terdengar sama sekali. Aku pun berinisiatif... Mengambil handphone dan menyalakan flashlight. Dan ketika aku menyalakan flashlight... Sempat ku sorot ke arah depan... Astaga... Orang yang seharusnya berjalan di depanku dan... Menuju ke arahku tidak ada. Seketika... Ketika... Ketika ada cahaya... Orang itu hilang. Buru-buru aku lari dengan cepat keluar dari lorong itu... Segera menuju ke ruang produksi. Sampai ruang produksi... Sampai ruang produksi... Salah satu temanku sempat bertanya... Kenapa lari-lari? Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Ayo lanjut. Aku tidak langsung ceritakan apa yang kulihat tadi. Takutnya malah membuat panik seisi... Ruangan. Saat itu di ruang produksi... Mungkin masih ada sekitar 10 orang... Yang masih bekerja. Termasuk aku. Menjelang pulang saat itu... Aku lihat ada salah satu temanku... Sesama karyawannya. Dia tertidur. Joko namanya. Dia tertidur di kursi dan mejanya. Ya... Reflek aku pun membangunkannya. Joko... Woi... Bangun bangun... Joko... Woi... Joko... Aku menepuk-nepuk bahunya. Sampai... Tiba-tiba... Ada yang menempuk bahuku dari belakang. Woi... Dan ketika aku perbalik... Woi... Joko... Hah? Dan kulihat yang di kursi sudah... Sudah tidak ada siapa-siapa. Bukannya... Woi... Joko menatapku kebingungan. Dia bilang dia baru saja dari toilet. Aku pun buru-buru kembali ke mejaku. Aku melihat beberapa orang menatapku keanehan. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum. Dan... Aku mulai menyadari bahwa... Dua kejadian yang baru sejak kualami itu... Adalah gangguan makhluk halus. Sehingga cerita... Jam kerja selesai... Dan kami pun bersiap pula. Saat itu... Aku menunggu dijemput oleh kakakku. Karena motorku dibawa... Oleh kakakku... Dipinjam... Dan nanti katanya akan... Menjemputku pulang. Selagi menunggu kakakku... Aku duduk dekat parkiran. Dan tak jauh dariku... Aku baru sadar ada yang duduk juga. Seorang pegawai... Namun dia sudah... Cukup berumur. Seragam yang ia pakai... Berbeda denganku. Sepertinya dari... Divisi yang beda. Warna bajuku biru... Sedang diam... Berwarna... Putih kecoklatan. Aku pun mendekati ibu itu... Sedikit masa basila... Sambil menunggu kakakku. Malam bu. Ibu itu terlihat seperti... Kelelahan. Dia terus memegang-megang pundaknya... Sambil memijit-mijitnya. Capekannya bu. Kenalin saya Iwan... Dari bagian produksi. Ibu lembur juga jam segini. Padahal ma bu. Kalau sudah berumur... Maistirahat saja. Jangan diambil lemburnya. Ibu itu menatapku. Wajahnya... Terlihat lelah. Dia hanya membalasku dengan senyuman. Kalau ibu di bagian apa bu? Sorry saya banyak tanya bu. Ya sambil menunggu kakak saya lah. Ada teman ngobrol. Bu... Tiba-tiba... Ibu itu menangis. Dalam tangisnya... Dia bilang capek. Sakit hati. Ibu... Ibu capek kenapa? Sakit hati sama siapa bu? Dia bilang sakit hati oleh atasannya. Sabar bu. Ya namanya juga kerja bu. Pegawai kayak kita matuh. Mau gimana lagi bu? Jangan diambil pusing bu. Udah... Kalau dimalahin sama si bos. Santai aja. Kau lihat nama yang tertera di seragamnya. Terlihat namanya Sriwati. Bu Sri. Saya panggil bu Sri aja kali ya. Gini bu. Saya juga sering dimarahin. Tapi ya udahlah. Toh saya juga memang salah. Jangan diambil hati bu. Ketika itu... Ketika itu... Ku dengar klakson motor. Dan itu adalah kakak. Aku pun pamit pada bu Sri. Bu. Saya sudah dijemput. Saya duluan ya bu. Bu Sri pasti nunggu dijemput juga ya. Ya udah. Mari bu. Aku berjalan menuju kakakku yang berada di luar gerbang. Ku tengok lagi ke arah bu Sri. Dia masih terduduk dan... ...terlihat menangas sambil memegang... ...undak lehernya. Aku kasihan dengan si ibu itu. Aku bilang pada kakakku. Kak. Punya lima puluh ribu nggak? Pinjam dululah. Bentar ya. Aku pun beranjak berjalan kembali kepada bu Sri. Sambil memegang tangan yang dingin. Ku selikan uang lima puluh ribu itu. Bu, ini buat ibu ya. Buat tambah-nambah. Semangat kerjanya ya bu. Jangan sedih. Lalu aku pun berjalan kembali ke arah kakakku. Dan kakakku pun langsung merancap gas. Kita pulang ke rumah. Di perjalanan kakakku bertanya. Untuk apa uang lima puluh ribu tadi? Ku bilang aku berikan pada bu Sri yang tadi ada di tempat duduk di parkiran. Dia nangis. Kasian. Dimarahin bosnya. Kakakku lalu menengok ke arahku. Sambil menyetir motornya. Dia bilang. Bu Sri yang mana? Uang tadi di parkiran nggak ada siapa-siapa. Kamu malah simpen uangnya di atas kursi kosong. Ngapain sih? Aneh. Hah? Mendengar kakak berkata seperti itu. Kupikir dia bercanda. Setelah terus kuyakinkan. Kakak benar-benar tidak melihat siapa-siapa di... Di parkiran itu. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding. Lalu... Tadi siapa? Tadi siapa? aku pun kembali ke pabrik dan coba meranikan diri bertanya pada HRD siapa tau kakakku memang mengadang-adang dan mengerjai kuk aku bertanya tentang dusri dia bekerja di bagian mana dan aku pun ceritakan semalam aku bertemu buisri HRD itu Patito sebut saja dia mengerutkan dahinya dan mulai cerita seragam yang kulihat tuana putih agak kecoklatan itu seragam lama seragam seragam pekerja lama dulu ada pekerja memang bernama Sriwati namun dia sudah meninggal dari cerita yang meredar dia meninggal dengan mengakhiri hidupnya di rumahnya dan kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu astaga ketika aku ceritakan ciri-cirinya iya mirip seperti itu bahkan HRD itu pun memperlihatkan ku sebuah foto dan iya wajahnya persis kakiku lemas dan badanku merinding hebat berarti yang semalam bertemu dan mengobrol denganku itu sudah meninggal tidak begitu jelas penyebab kenapa dia mengakhiri hidupnya yang jelas aku pun memberikan doa terbaik untuk almarhumah agar tenang karena dari obrolan terakhir ku bertemu dengan sepertinya beliau masih belum tenang selamat menikmati